Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Dennis Bela Lina di sini. Jadi kali ini aku bakal nge-reaction masih temanya Pemilu 2024, Pemiluan Presiden dari 2024 sampai 2029. Nah, jadi kali ini aku dapat video yang datangnya dari ML Studios yang berjudul Ini sebab politik Indo lebih matang daripada kita. Sepertinya ini video datang dari negara jiran, tentunya dari negara Malaysia ya, sepertinya. Nah, seperti apa tanggapan mereka? Nah, kita langsung reaction aja. Sebelum di reaction, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe dulu. Jika kalian suka sama video ini, silakan untuk di like dan jika kalian nampak komentar, silakan langsung komentar aja di bawah ini. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung aja reaction videonya dalam hitungan 1, 2 dan... Sebenarnya kita nampak pun berlaku dekat Malaysia ini dalam 15 kali PRU sejak daripada 1957 lagi. Yang mana Malaysia ini tak pernah melalui debat secara terbuka dipertokongkan kepada hal yang ramai. Pemilu pilihan raya umum 2024 di Indonesia ataupun Pilpres, pilihan raya Presiden Indonesia 2024. Kita tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi Presiden ataupun naik Presiden. Terima kasih. Jadi mungkin di Malaysia itu tak ada seperti Indonesia yang kayak depan itu terbuka. Sangat luar biasa berada daripada tahap yang sangat berbeza dengan parti dan yang Malaysia ini, diorang ini lebih jauh lebih memandu ke hadapan. Kalau kamu tengok, sepanjang kempen Pilpres 2024 ini, Presiden, naik Presiden, calon-calon bertanding ini, diorang sekarang lebih terbuka. Menerimu untuk berdebat. Tiga pusingan diorang yang dihancurkan dari ketiga-tiga calon Presiden dan naik Presiden daripada setiap parti ini, diorang serta ini diorang, secara terbuka. Diorang beritahu apakah kami, diorang punya janji dan apakah tawaran diorang yang untuk bawa ke Malaysia ini ke satu tahap yang lebih tinggi selepas air lah, juga COVID-19, selama dua begat. Sebenarnya kita tak nampak apa yang berlaku di Malaysia ini. Dari 15 kali PRU sejak daripada tahun 1957 lagi, yang mana Malaysia ini tak pernah melalui debat secara terbuka dipertutupkan kepada hal yang ramai. Contohlah, kalau kita hari ini pada tahun 2020, diari 15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara lain. Orang ada yang cakap debat ini bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu pun nak tanya diorang, kalau lah debat ini bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedayaan ini untuk merahik umli. Kalau korang tengok Indonesia sekarang, pasal demokrasi diorang, diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa itu, ketumbuh orang rasuah sini misalnya. Tak, tak. Apa dia kata kalau korang tengok diorang punya kempen lah, kempen daripada calon Prabowo-Apulian Sumiak, iaitu macam tahanan Indonesia lah, dia punya pasangan adalah Gibran Raka Mumi, iaitu anak kepada Presiden Jokowi Dodo. Yang mana kempen dia ni lebih pada berdekati orang muda. Kalau korang tengok dia punya kempen takkan percaya, dia ni adalah Menteri Tahanan, dia ni bekas panggilan tentuai Indonesia. Sebab dia punya kempen, dia menari. Orang nak tengok dia melari. Daripada dia bercakap, berucap, orang nak tengok dia melari. Dia punya tagline tu kegemur. Dan percaya dia tak nampak. Rantan-rantan orang Malaysia tahu ya, perkembangan politik di Indonesia. Sampai kemur yang jatuhkan. Dan bukan sama yang dilakukan oleh calon daripada parti pemerintah, parti PDIP, iaitu Kancang Romo dan juga punya pasangan Mahfud MD. Kalau kat Malaysia ni, Kalaimu, orang kata dia punya tagline lah, selamatkan Malaysia, Malaysia baharu lah, apalah. Tapi Indonesia ni, Kancang Romo punya kempen tak? Pergi mana-mana, tangan macam ni, jari macam ni, Kutur Rahim ni, salam metal. Maksud salam metal tu, adalah, dia orang ni sebenar. Salam nama tiga. Jadi, dia ni hati-hati-hati, dia cuba untuk meremajakan diri dia orang. Waktu ni dia orang berdekat kan, dia orang pakai jaket metal, jaket rock lah, orang cakap, aku rasa boleh dicokohi oleh akibat politik, komunitas di Malaysia ni, untuk tengok, lebih fashionable gitu, ya. Aku nak bergerak kehadapan yang bersalahnya di Malaysia. Kalau ni menarik lagi, setiap kali penyaraya di Malaysia ni, dia orang ni, akan disokong oleh artis-artis, dan menjadi penarik penyokong kepada dia orang. Contoh ni, ganja dengan maksud MD ni tadi, dia ini disokong oleh slang. Slang. Kalau kau tengok kempen dia, sepanjang kempen dia, contoh di stadium di orang berkano, kau kan tengok, kempen dia bukan bagi ucapan, bantu tamu janji itu ni, tak. Dia lebih beneran. Ucapan saja dikit, kiburan banyak. Itu adalah cara kau nak tarik ini. Betul. Entertainment ni, entertainment ni. Sikol, sikol tak betul, sahaja betul. Kau tak betul sangat. Kau tak betul sangat. Di Malaysia sekarang ni, diorang ni, lebih kepada chill lah. Tak ada lah sampai nak bunuh-bunuh-bunuh. Tak ada bunuh-bunuh. Kalau dia ni jadi menang-bunuh keteri, LGBT dia boleh sekalian. Kalau dia jadi menang-bunuh keteri, habis semula minggu. That is not. I think Malaysia should follow pesta demokrasi yang dipunjolkan oleh Indonesia ni, yang dah letakkan negara-negara berkata-negara berkata-negara. Bisa jadi contoh untuk Malaysia. Itu bercakapnya di pesta demokrasi. Hal-hal positifnya dari sebelumnya. Yang akan jadi presiden dan naik presiden Indonesia. Ada tiga calon. Aziz Baswedan, Yang kedua adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Serianto. Yang kesempatan kalah tiga kali. Ia lah keberadaan naik presiden. Ia lah keberadaan dua kali. Wah, dia benar-benar tahu ya sampai ke Prabowo, pernah kalah. Beran-raka buri. Dan kemudian adalah bekas Jawa-Jawa-Jawa Mimu, iaitu Pegajar Prabowo dan Mahfud Kambi. Jadi, dia berada tiga-tiga ni. Secara atas-ketas, secara sempit, memanglah Prabowo Serianto yang telah. Sebab dia menaruh sangat terbaik biasa. Tak ada yang itu, anak berjokongi. Jadi, Pusingan ni satu putaran. Tapi kalau kurang lebih 10.000%, dia akan masuk ke putaran ke dua tahun pusingan dia buruk. Yang dia hadikan pada Jun nanti. Kalau laku Indonesia, aku tak buruk Prabowo Serianto. Seorang ikut dia buruk. Bekas Panglima Akadatan Tengga dipecat pada tahun 1998. Tanya, waktu 1998 reformasi kerana memperkenalkan sejarahnya seperti apa. Tak puas hati turun jalan. Tak puas hati turun jalan. Jadi, Prabowo ni dia sangat popular dengan jalan lain kecuali militer. Jadi, reflect sikit lah Pramowo Serianto ni kan. Sebab dia punya track record buruk. Dan umur dia pun dah 7.5. Dia pun tak galak di guna kali. Jadi, kenapalah nak kalang-angkat dia jadi operasinya ke Indonesia. Tak payah kot nak pilih bekas Panglima Tengga. Sebab kita bukan nak pergi berperangan. Kita nak someone yang cool like Jokowi. Sebab Perang Jokowi dia sangat chill. Dia tahu orang Indonesia ni suka benda memoskasi atas jalanan. Dan dia tak gunakan kekerasan. Dia tahu dia pernah pernah kebarkan balik kan. Tak macam Prabowo. Waktu semasa berpada program yang lain. Jadi, kalau akulah orang Indonesia aku pilih ganjar Peranowo. Charakter dia lebih Perang Jokowi. Contoh orang Malaysia saya akan jalan jalan. Dia layak untuk jadi perasiden Indonesia based on Indonesia. Waktu lebat pun dia one of the kejadian yang paling-paling menonjol yang paling sempurna sekali bagi aku lah ganjar adalah pikiran aku. Oke, jadi dia pilih ganjar ya. It's okay. Jadi, bebas ya. Aku pilih yang panas. Oke guys, jadi kesimpulannya dari video yang tadi aku reaction. Jadi, salah satu warna Malaysia mengutarakan bahwa dia itu sangat bangga sekali dan merasakan euphoria juga yang ada di negara Indonesia sampai ke Malaysia. sampai dia itu tahu sejarahnya dari Ganjar, dari Prabowo, apalagi dari Anies. Cuma Anies tadi tidak terlalu di blow up sama dia. Dan, aku melihat di sini dia benar-benar tidak menyukai Prabowo ya. Karena dia sudah tahu track recordnya Prabowo itu seorang panglima yang dulu pernah gini pernah gitu. Dan, dia memutuskan memilih untuk Pak Ganjar. seandainya dia warga Indonesia mungkin dia memilih Pak Ganjar. Tapi, dia adalah sebatas orang Malaysia ya teman-teman. Jadi, mau seperti apa juga biarlah mereka memilih dengan mata keparanya dia sendiri, dengan hati duranya dia sendiri, setahunya dia sendiri. Jadi, mungkin di saat ini dia lebih memilih dari Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar Pranowo. Sebenarnya, menurut aku juga sih semuanya tiga-tiganya sudah terbaik tinggal kembali lagi nanti ke depannya siapa yang akan jadi presiden dan aku berharap dan berdoa sekali mudah-mudahan presiden tahun ini menjadi presiden yang paling amanah membuat dampak perubahan besar banget buat Indonesia untuk lima tahun ke depan dan seterusnya. Jadi, aku excited banget sih ngeliat ada beberapa orang yang benar-benar memperhatikan politik negara kita. mungkin bukan hanya di Malaysia tadi juga ada beberapa tayangan bahkan kayak ada berita-berita dari luar negeri beberapa negara di Indonesia negara-negara luar baik itu di Asia Eropa, Amerika dan lain-lain itu membicarakan tentang pemilu di Indonesia yang sedang berlangsung. Wah, keren banget sih. Indonesia benar-benar menggaungkan ya. Menggaungkan apapun yang ada di Indonesia pasti viral. Pasti viral. Pasti rame. Nah, aku harap sih dengan adanya seperti ini media ini mungkin nama Indonesia bisa dikenal lebih baik lagi ke depannya dan bisa berdampak juga kepada kita sebagai masyarakat masyarakat warga negara Indonesia dan aku suka sih sama orang yang perhatian sama negara kita gitu apalagi memberikan kesan ataupun pesan yang positif dan membangun kepada negara kita meskipun mereka terlahir ataupun tinggal di luar Indonesia. Oke, gitu aja ya tanggapannya semoga teman-teman suka sama reaksi ini jangan lupa untuk di subscribe jangan lupa untuk di like dan di komen thank you udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya thank you bye sampai jumpa di video selanjutnya